ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua apa kabar wah seger ya hari ini saya kembali untuk kita sharing tentang e-commerce gitu ya ada beberapa slide terpisah yang akan saya bawakan hari ini bisa ingin memperkenalkan karena lagi-lagi materi yang saya bawakan hari ini mungkin di kelas eh saya nggak tahu apakah akan dipakai langsung gitu ya tapi yang jelas ini akan teman-teman bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai pribadi yang mau ikut jualan maupun nanti kalau teman-teman udah merintis dari sekarang maupun nanti ya Nah ini yang ingin saya bawa adalah mengenai ini antinya ke platform ini jelas ya suara saya jelas ya budwi-budwinya hilang jelas sekali kakak error lagi teman-teman boleh open mic jelas ya jelas mas oke oke seolah kalau nggak ada suara kayak monolog Toto nggak ada yang dengerin atau Toto error nggak kedengeran tuh jadi ada beberapa ada beberapa yang bisa saya share hari ini yang pertama adalah si commerce ini chat commerce jadi biasanya ini dipakai kita sebagai media media yang kita pakai medium yang kita pakai dalam kita menjalankan usaha kita sehari-hari ini kalau dilihat si kamar sini conversational commerce atau chat commerce atau Roland yang biasa kita pakai besi kita pakai untuk menjadikan alat bantu untuk berkomunikasi dengan customer tapi ternyata platform platform yang nanti akan saya tampilkan juga bisa kita pakai bahkan itu sebagai platform utama yang bisa kita pakai untuk jualan gitu ya karena masih banyak banget teman-teman UKM UMKM yang menggunakan platform ini sebagai platform utama jualan jadi direct selling melalui chat gitu ya kenapa ini ada beberapa alasan diantaranya misalnya untuk dia jualan di website ataupun di platform apapun kemudian dia mendirect percakapannya melalui tadi misalnya kita pakai nanti kita lihat disini ya pertama nah disini nah misalnya lewat Instagram eh WhatsApp atau Instagram ataupun Facebook chat Facebook Messenger Line atau Telegram gitu ya kembali ke awal tadi eh banyak yang terkadang meskipun kita sudah punya website meskipun kita sudah punya trap jualan ya misalnya di Tokopedia buka laptop Shopee eh tapi mereka banyak orang di Indonesia ya kalau di kota besar sih mungkin masih familiar ya misalnya dengan memanfaatkan fitur chat dan sebagainya tapi saya juga punya pelanggan dari banyak kota-kota kecil yang mungkin mereka sendiri lebih banyak menggunakan mostly menggunakan WhatsApp ya untuk mencari informasi tambahan even misalnya e-commerce sendiri sudah menjadi platform yang cukup bisa dipercaya dengan dengan mereka banyak fitur yang sebenarnya melok misalnya e-pembayarannya itu aman dan sebagainya atau jaminan barang ini asli misalnya atau kalau palsu bisa dikembalikan dan sebagainya tapi terkadang customer itu masih e-e kepo gitu ya ini beneran gak sih? bisnisnya beneran gak sih? ini ngobrol sama orang beneran gak sih? nah kadang-kadang mereka masih nanya ada nomor WhatsAppnya gak? ada nomor ini ya? gak segala macem sehingga terkadang walaupun kita sudah punya misalnya ada di Google Business ada di website ada di Instagram mereka masih mencari platform yang familiar buat mereka untuk bertanya nah ini yang sering saya hadapi juga karena ini sifatnya sharing saya juga sering hadapi bahwa kadang-kadang meskipun saya juga udah punya website dan sebagainya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Instagram dan lain-lainnya masih banyak transaksi yang deal goal lewat media ini si commerce ini si conversational commerce ataupun chat gitu ya nah kenapa sih? karena ini satu mereka mungkin produknya kurang jelas kadang mereka gak kita udah kasih deskripsi segian banyak ternyata mereka pasti pengen nanya itu bahannya apa sih? itu pake bahan halal gak sih misalnya? atau itu rasanya kayak gimana sih? tolong deskripsiin lebih lanjut padahal kita udah deskripsiin gitu kemudian yang paling kedua alasannya ya karena kadang-kadang mereka masih pengen nawar aja gitu padahal mungkin di platform Tokopedia, Bukalapak, Shopee sebenernya open for negotiation kan gitu tetapi mereka kayaknya lebih pengen nelpon atau chat dan sebagainya kemudian ya ada yang pengen menggunakan ini karena memang pengennya cepat di chat cepat mereka tau ini udah dibaca belum? bakal dibalas dalam waktu berapa lama terus kemudian mereka belum percaya sama mereknya dan belum tau penjualnya jadi kalau ini langsung mereka bisa chat atau kadang-kadang juga ada yang video call gitu ya untuk make sure apakah mereka benar ini produknya nyata gak? tolong di videoin atau saya maunya video call gitu nah ini ada aja yang kayak gitu kemudian ya melakukan kemudahan melakukan pembelian dalam artian mereka kadang-kadang belum familiar dengan platform yang kita tawarkan gitu ya entah platform paymentnya atau platform yang kita jualannya gitu maka mereka lebih nyaman dimana gitu dimananya kadang-kadang ini beda-beda ada yang pengen transaksi di ya tadi saya udah tunjukin platformnya tapi mostly kalau saya pribadi dan teman-teman UKM dari data masih banyak menggunakan platform WhatsApp gitu ya nah ini juga fleksibilitas kemudian mendapatkan saran dan produk yang service secara lebih personal karena kalau chatting itu buat mereka pembeli kadang-kadang mereka merasa ini sebagai metode yang paling personal gitu ya nah ini trendnya tapi saya pikir nggak perlu ya ini paling kalau dilihat dari data memang untuk medium penjualan kita masih banyak menggunakan tiga yang teratas ini ya di WhatsApp gitu ya bahkan saya sendiri jualan beras sama kue itu mostly walaupun saya sudah punya semua platform orang masih beli lewat WhatsApp gitu ya padahal udah ada fitur kemudahan di platform lain tapi even ada GoFood ada GrabFood tapi mereka masih mau lari ke WhatsApp chat gitu ya nah dalam hal ini saya memperkenalkan ke teman-teman bahwa WhatsApp yang kan saya gunakan adalah WhatsApp bisnis sama halnya dengan Instagram kalau Instagram kita punya toko banyak lewat DM-DM tapi rata-rata juga akhirnya mereka akan kembali chat di WhatsApp begitu juga Facebook Facebook juga punya marketplace gitu ya tapi biasanya masih itu juga bisa kita link ke WhatsApp kita gitu ya nah kalau dilihat dari data yang most use social media platform Indonesia yang biasa ini kita ngomongin untuk jualan ya tentu saja banyak orang menggunakan WhatsApp dan Instagram selain ini ini platform ya selain adanya nanti ya e-commerce gitu ya nah sebenarnya apa bedanya sih kalau kita ngomongin WA bisnis atau WA biasa nah ini ada sedikit perbedaan sama-sama aman sebenarnya gitu ya kalau kebetulan beberapa waktu lalu sampai sekarang saya juga masih menjadi trainernya WhatsApp bisnis itu kalau secara keamanan sangat aman sekali gitu ya message-nya begitu namun keunggulan dari WhatsApp bisnis ini ada semacam katalog nanti ada label ada kita bisa masukin link kita bisa masukin ke halaman Facebook dan lain-lain kemudian ada perpesanan yang kayak auto reply gitu ya dibalas langsung dan sebagainya ini sih ada beberapa fitur yang apa namanya bisa kita manfaatkan dengan adanya WhatsApp bisnis nah seperti ini jadi ada nama bisnis nanti ada deskripsinya ada alamatnya ada kategorinya apa yang mau kita masukkan sebagai misalnya perusahaan makanan ada jam kerjanya kemudian ada situs yang bisa kita masukkan maksudnya link-link disini bisa jadi link website bisa jadi link Instagram bisa jadi link Tokopedia Bukalapak Shopee dan lain-lain ya sebenarnya ini aja yang pengen saya sampaikan dari fitur yang ada di WhatsApp karena kalau teman-teman nanti bisa akses ya untuk Android yang dual SIM terutama itu bisa pakai 2 gitu ya bisa pakai WhatsApp biasa as a personal account untuk chat tapi kalau teman-teman nanti udah punya akun kalau udah punya usaha yang establish gitu ya saran saya dari awal adalah teman-teman membedakan nomor usaha dan nomor pribadi jadi jangan sampai make up nanti juga pun ke depan kan nanti mungkin ada tim ada CS nya dan sebagainya dan nomor itu akan disimpan selamanya sama customer yang beli di kita misalnya gitu nah inilah kita bisa memakai fitur-fitur yang ada di WhatsApp bisnis jadi terpisah jadi ada WhatsApp bisnis dan WhatsApp biasa untuk chat kita pribadi nah itu pentingnya kenapa karena di kayaknya di minggu lalu sih udah bicara sedikit mengenai kita koleksi kontek jadi kita nih sebagai UMKM apalagi yang baru merintis teman-teman yang baru membuat produk ya di pengembangan produk ini kita coba nanti di awal dari mulai awal banget dari mulai launching produknya itu atau nanti teman-teman kalau emang udah punya usaha jangan lupa satu adalah kita koleksi nomor bukan jualan nomor ya tapi kayak kita koleksi nomor telepon orang di handphone saya pribadi ini nomor saya ini nomor yang saya pakai ini adalah nomor yang saya beli waktu semester 1 di UGM gitu ya pertama kali saya ke Jogja saya beli nomor ini dan ini masih saya pakai sampai sekarang di kontek list saya sudah ada lebih dari 10 ribu nomor jadi saya bener-bener koleksi nomor telepon teman-teman saya yang lama sekalipun saya masih ada nah ini termasuk bagian dari e-commerce ini ketika kita punya kontek banyak itu artinya kita punya potensial customer yang luar biasa banyak jadi jangan lupa mulai dari sekarang teman-teman kalau bisa ya koleksilah nomor teman-teman kalian dulu di kampus misalnya bonus suatu saat mereka bisa jadi ya siapapun yang teman-teman ketemu nomornya di save dan save nomornya itu jangan lupa dimasukkan ke dalam kalau misalnya pakai iPhone ya ini automatically ke backup di iCloud misalnya tapi kalau pakai Android silahkan teman-teman google contact jadi nanti nomor telepon itu akan ter backup selamanya di cloud gitu ya di di email teman-teman di Google akun Google nya teman-teman jadi tidak akan pernah hilang even misalnya handphonenya rusak ganti handphone dan sebagainya itu penting banget karena dalam dalam si commerce ini kita sangat bergantung banget sama kontak gitu ya jadi kontak ini penting sekali sekali lagi selain kita juga tadi kita misalnya pakai WhatsApp ini kontaknya akan ya bisa kita broadcast bisa kita bisa kita manfaatkan untuk chat nyari leads gitu ya mencari kita nawarin teman-teman lama gitu ya wah ini saya punya produk ini nih kita bikin group dan sebagainya itu kan semua terjadi di WhatsApp gitu ya sayangnya memang orang Indonesia bukan sayangnya untungnya orang Indonesia memang hampir tidak ada yang tidak pakai WhatsApp ya saya rasa sih begitu ya jadi dan group mungkin di handphone saya udah ada ratusan group kali dan itu sebenarnya untuk jualan sangat potensial sekali gitu ya jadi teman-teman bisa single broadcast gitu ya bikin satu misalnya bikin poster bikin caption terus teman-teman bisa share dan sebagainya melalui chat ini dan ada banyak fitur yang ada di WhatsApp pun yang bisa teman-teman duplikasi juga kayak misalnya story story itu ada di Facebook ada di fleet ada di Twitter ada di mana Instagram dan lain-lain kan nah itu juga bisa dimanfaatkan nanti untuk jualan tapi intinya adalah saya bilang di awal kalau kita lagi merintis adalah kita menyiapkan kontek sebanyak-banyak ya artinya jangan sampai tetangga kita sebelah nggak tahu kita lagi jualan apa misalnya nah circle pertama yang kita tawarkan apa yang kita jual adalah circle-nya ya itu teman-teman terdekat kita jadi teman dekat kita yang ada di kontek itu adalah target utama dari produk yang kita buat saat ini gitu ya jangan merasa harus wah harus jual se Indonesia atau se Jogja atau se misalnya se Jawa gitu tapi minimal teman-teman punya akses ke seluruh teman-teman yang ada di handphone teman-teman jadi ketika orang tahu Rizky Ardi Nugroho siapa gitu ya tukang beras gitu ya ya tukang kue kalau mungkin secara domisili deket dengan Jakarta atau kalau teman-teman saya yakin hampir semua teman saya kenal saya sebagai Rizky yang punya usaha beras gitu ya ya teman-teman deket nah itu adalah salah satu bagian dari yang kemarin branding ya kalau kita ngomongin kuliah kita yang kemarin kan branding kalau sekarang ya kita mulai ke funnelingnya ke kita buang ke ini platform-platform yang kita pakai beberapa fitur yang bisa kita pakai misalnya label broadcast kita bikin katalog produk dan sebagainya ini bisa kita pakai dan lagi-lagi nanti ada salah satu tips yang bisa saya kasih untuk gimana kita bisa memenangkan pertarungan di dunia online karena ya sekarang yang jualan online gak hanya kalian gitu kan udah jutaan produk yang di upload online oleh semua pedagang di Indonesia gitu ya kalau kemarin dilihat dari data dari 8 juta UMKM itu baru sekitar berapa persen ya lupa sekitar 13% kalau gak salah total yang dari UMKM yang terdaftar itu yang baru me-lag online baru sekitar 13% berarti itu baru sedikit banget kan nah itu kita bersaing sama mereka tapi dengan adanya pandemi ini saya yakin juga semakin banyak orang terliterasi untuk masuk ke dunia online gitu ya jualan online beli online karena takut dan sebagainya saya pikir gak perlu saya bahas banyak mengenai ini whatsappnya karena kita masuk ke powerpoint saya yang satu lagi aja sebentar ya jadi yang tadi kita basisnya adalah chat ya percakapan dengan platform yang memang biasa dipakai untuk percakapan kadang-kadang di awal dulu banyak yang dari misalnya whatsapp berawal dari percakapan ternyata bisa dipakai buat jualan akhirnya berkembang jadi ada whatsapp bisnis instagram pun sama yang tadi hanya platform untuk sharing foto ternyata sekarang jadi platform yang malah mungkin perdagang banyak di instagram gitu ya walaupun saya bilang walaupun pencarian di instagram itu tidak tidak nyaman gitu ya misalnya nyari beras gak langsung nongel produk yang kita mau tapi harus nyari akunnya dan sebagainya nah tapi ada satu apa ya funnel ini yang teman-teman bisa pikirkan sekarang di di jaman sekarang e-commerce ini nah e-commerce ini sudah banyak banget ya tapi yang mungkin saran saya nanti kalau teman-teman mulai masuk ke dunia e-commerce make sure teman-teman masuk ke platform-platform besar seperti Tokopedia Bukalapak Shopee kalau Bukalapak sekarang sudah agak bergeser ke B2B tapi bisa jadi teman-teman bisa belajar dulu di misalnya Tokopedia Shopee yang gampang aksesnya gitu ya nah ini apa bedanya sih dengan website karena e-commerce kan sebenarnya kayak pasar ya kayak mall mall elektronik kalau website itu ya toko kita sendiri saya punya dua dua-duanya saya punya maksudnya saya punya website saya punya e-commerce saya punya instagramnya saya punya dan lain-lain gitu ya tapi memang rasa-rasanya memang kalau kita punya usaha harus punya semuanya kenapa? satu itu menambah kredibilitas kita wah trusted nih ada website-nya ternyata ada tokonya juga di Tokopedia Bukalapak Shopee di Instagramnya jelas followernya juga berkembang postingannya jelas ada muka owner-nya misalnya ada produknya jelas ada tokonya dimana pertanyaan sama jadi mereka tiba-tiba mau beli dikonfirmasi di beberapa layanan ternyata ada semua nih di Google Business juga ada misalnya nah ini akan menambah kepercayaan customer kita perkara nanti dia akan kita akan closing di mana deal di mana itu bukan masalah tapi kadang-kadang gini kadang-kadang ada customer yang misalnya mau beli di dia tahu di Shopee lagi ada promo tapi kita nggak punya Shopee akhirnya dia batal beli akhirnya saya beli aja di toko lain gitu karena dia ngerasa ada yang lebih menguntungkan buat dia nah ini pentingnya kita punya beberapa kanal jualan di beberapa kanal e-commerce ini gitu ya karena kalau misalnya saya sharing sedikit di saya cek hari ini penjualan saya hari ini ternyata Tokopedia lagi lebih banyak yang beli daripada Shopee gitu ternyata karena lagi ada promo di sana gitu nah ini penting banget untuk ngejaga kemana sih orang ini berjalan orang lagi ikut arus yang mana nih yang banyak promonya gitu ya termasuk GoFood dan GrabFood gitu ya misalnya kalau kita punya usaha makanan gitu nah ini juga nih marketplace yang biasa dipakai sama teman-teman UKM UMKM hmm kalau saya satu-satu dan tipsnya satu-satu saya rasa akan sangat panjang sekali jadi teman-teman bisa paling gak di capture dulu nih ini adalah PR yang nanti teman-teman semua harus pelajari gimana sih cara masuk di misalnya Tokopedia Bukalapak atau Shopee kemudian mendaftarkannya di GoFood misalnya atau di GrabFood nah ini akan membantu usaha teman-teman untuk bisa lebih berkembang lagi nantinya gitu nah sebenarnya ada beberapa alasan juga ini sudah saya sampaikan di awal juga tadi termasuk apa bedanya dengan dengan fitur dengan platform chat yang kita pakai ini kenapa sih orang memilih sekarang memakai e-commerce satu keamanan transaksi kemudian ada variasi metode pembayarannya nah pembayarannya sekarang ada yang COD bahkan gitu ya ada yang pakai pengiriman apapun nah kemudian termasuk ekonomi ada pemerintah setiap event hampir setiap minggu itu ada event kalau di platform e-commerce gitu ya dan ini sebenarnya win-win buat kita para UMKM dan UKM juga win-win juga buat win juga buat si customer gitu ya nah ini kalau kita lihat dari survei yang dilakukan beberapa tahun belakangan memang raksasa-raksasa dua ini yang dua ini yang termasuk yang dua yang paling banyak digunakan kalau sharing dari usaha yang saya jalankan saya juga ada di tiga-tiganya Tokopedia bukanlah Shopee tapi ternyata yang hampir setiap hari rame ya di dua ini ya Tokopedia dan Shopee ini tergantung promonya mungkin gitu ya kalau ngomong tapi sekarang ada beberapa tips yang mungkin saya kita lanjut dulu sebentar nah ini kalau kita usaha gitu ya kemudian kita mau masukin ke dalam e-commerce ini ada beberapa hal yang menurut saya wajib banget diperhatikan yang pertama adalah ini kita perhatikan konten kita dulu gitu ya konten termasuk kemarin yang kita bahaskan dari branding kita kemudian kita susun foto yang menarik nah foto yang menarik ini memang menjadi pembeda banget sih kalau menurut saya ya jadi kalau kita selalu selalu riset dulu misalnya teman-teman kemarin ada yang punya usaha misalnya apa yang bisa dikirim ya misalnya permen kemarin ada teman-teman yang bikin bikin permen kan ya apa namanya ginger pop ya kalau nggak salah misalnya terus misalnya itu cocok nih misalnya dijual di e-commerce gitu ya bukan di bukan di kanal yang jual makanan ya karena beda nanti kalau kita ngomongin makanan ya kita harus sesuaikan dengan dengan kanal yang kita pakai gitu ya tapi yang jelas yang pertama adalah kita perhatikan dulu kompetitor kita siapa kita perhatiin siapa kompetitornya kita catat dulu misalnya nama brandnya apa terus kemudian fotonya model kayak apa sih yang dia pakai gitu ya nah itu harus kita pelajari terus kemudian kita usahakan apa yang kita buat itu lebih menarik misalnya banyak orang yang jualan di Tokopedia Bukalapak Shopee itu posting foto asal-asalan banget gitu padahal sebenernya tools untuk membuat foto foto editing dan sebagainya ya maaf jadi kalau kita udah lihat kompetitor kita foto-foto kompetitor kita maka kita bisa menyusun rencana untuk foto yang menarik nah ini bisa kita bahkan bisa memakai handphone aja gitu nggak perlu pakai kamera yang proper nggak perlu pakai alat yang mahal lighting dan sebagainya ini sudah banyak teman-teman silahkan lari ke YouTube Instagram dan sebagainya itu sudah ada hacks banget apa di TikTok juga banyak ya untuk fotografi hacks yang bisa pakai handphone mungkin cari tutorial foto produk yang bisa membuat foto kita menarik banget untuk dilihat nah ini akan menjadi keunggulan karena lagi-lagi ya di e-commerce atau di dunia online ini tampilan itu nomor satu sih kadang rasa nomor seratus gitu saya sendiri juga gitu kadang-kadang saya punya produk cinnamon roll gitu ya saya bisa bilang cinnamon roll saya paling enak sejakarta gitu ya di toko kue saya tapi kemarin saya baru lihat ada satu satu toko yang emang spesialis jual cinnamon roll gitu ya rame nya ya Allah rame banget gitu ya go food itu gak berhenti-berhenti gitu ya saya penasaran aja pengen coba gitu akhirnya saya berhenti disitu saya beli saya dine in disitu saya beli semua itemsnya saya cobain ternyata ya saya bilang rasanya yang dia tawarkan itu ya 10% dari enaknya punya saya lah sotoy banget ya tapi ya gitu ini ini saya sebagai lidah saya saya berani bilang lidah saya cukup terlatih untuk makan kuliner yang tertentu gitu ya saya bisa bilang iya boleh kalau kesini nanti saya kasih saya bisa bilang kuenya itu bahkan saya gigit di gigitan pertama saya taruh gitu saya gak mau terusin karena saking buat saya kayak apaan sih nih gitu sotoy banget ya cuman ternyata jualannya dia lebih laku gitu ya ya beda rejeki lah ya beda nasib gitu tapi ternyata itu yang saya seneng maksudnya dengan kita mempelajari kompetitor adalah kita bukan sebel sama produknya kita bukan sebel sama kompetitor tapi bagaimana kita sebagai penjual kita sebagai produsen itu selalu melakukan riset apa yang dilakukan kompetitor yang saya bilang tadi jadi yang yang membuat saya menarik itu adalah si siapa namanya kompetitor ini kita pelajari sedemikian rupa sehingga kita tahu oh ternyata dia itu unggul karena apa misalnya gitu ya ya jadi dengan kita memperhatikan kompetitor itu kita akan belajar meskipun kalau ya namanya kita industri makanan ya industri produk yang basisnya rasa gitu ya kadang-kadang kita punya produk yang luar biasa enak gitu ya tapi ternyata kita kalah jualan kita kalah bersaing di dunia online ini gitu karena foto kita jelek mungkin bisa jadi karena nasibnya jelek aja gitu karena mungkin gak jago jualan dia banyak pakai endorser misalnya nah gak apa-apa itu dipelajari aja kira-kira kok produk dengan rasa yang setidak enak ini misalnya kok bisa laku banget ternyata ada resep lain yang dia punya setelah dipelajari ternyata emang di instagramnya fotonya super kece banget terus nama produk ini penting karena ketika dia browsing mungkin nyari dessert misalnya atau nyari cake bakery atau apa tiba-tiba nongol dia dengan keyword yang lebih secara seo itu lebih menarik misalnya lebih lebih kuat message-nya misalnya atau namanya ketika ketika diketik udah nongol duluan atau mungkin hanya sesimpel deskripsi yang kita pajang gak jelas apalagi untuk produk-produk berbahasa Inggris kayak cinnamon roll sebenernya apa sih orang mungkin orang deso gak tau apa cinnamon roll gitu ya mungkin ya saya bilang bisa jadi kue roti kayu manis gitu itu yang lebih menjual sama orang nah ini perlu kita riset kemudian ya kalau dalam e-commerce lagi-lagi mungkin video bukan mungkin ya video itu bisa jadi lebih mendeskripsikan video itu bisa macam-macam ya maksudnya video hanya memvisualisasikan produknya atau dengan misalnya kita berkata-kata ya ada ada narasinya gitu ya misalnya hai guys kita lagi ada di hidden game di Jogja nih misalnya orang kan hanya dengan dengan sebuah video pendek durasinya pendek kata-kata dan unsur video yang menarik gitu ya orang mau datang ke sana nah itulah the power of ya ini satu e-commerce ya bisa jadi sosial media yang kita gunakan gitu ya jadi ini yang penting buat teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan nantinya nah ini kemudian setelah kita beralih misalnya sudah beres nih ya fotonya visualnya namanya nah ini yang selanjutnya tentu saja customer itu tetap masih menimbang-nimbang perihal harga gitu ya saya juga sering banget kok kalah bersaing misalnya hanya gara-gara uang 500 rupiah gitu ya hanya beda apalah arti 500 rupiah tapi ternyata banyak customer terutama emak-emak gitu ya yang gara-gara mungkin 100 rupiah pun orang menimbang kok misalnya harganya 70 ribu tapi ada satu kompetitor lain yang nulis 69.900 itu jadi kayak psikologis gitu nah ini bisa jadi dipertimbangkan untuk sebenarnya harga yang kompetitif berapa sih bukan berarti harus bersaing bertempur melawan perang harga ya tapi dengan produk yang kita punya lagi-lagi kayak yang kemarin saya sudah sampaikan branding itu juga kita juga termasuk memikirkan berapa sih harga yang cocok buat harga produk kita gitu ya nah kemudian ini menjadi masalah yang kedua adalah menyediakan jasa pembelian yang tertanggap cepat dan ramah kadang-kadang karena banyak teman-teman UMKM mengawali usahanya itu dengan langsung online gitu ya nah itu kadang-kadang saya menurut saya agak kaku gitu ya kebetulan saya mengawali usaha dengan direct selling gitu ya jadi sales jalanan gitu nah itu kan ada interaksi langsung dengan si calon customer bahkan bukan calon bahkan random people yang kita ketemu di jalan itu menjadi target market kita gitu wah ini ketemu emak-emak nih cocok nih kita tawarin beras pick up line-nya apa ya gitu pick up line-nya apa ya ngomong pertamanya apa ya gak langsung kita beras bu beras ya orangnya kabur kan pasti atau misalnya kita sodorin brosur misalnya ya orang langsung apa sih gitu diambil brosurnya dibuang di depan muka kita itu sering banget itu kenapa? karena kita sendiri sebenernya belum pernah punya pick up line belum pernah berhadapan dengan manusia ini yang menurut saya ya sebagai pengalaman saya pribadi sebagai anak TP gitu ya kita emang dilatih untuk bikin produk kita dilatih untuk creating something gitu ya tapi kita sendiri belum atau secara kurikulum dulu belum dilatih untuk menjual gitu ya untuk boongin orang gitu sebenernya boongin orang ya boongin anak orang buat mau beli produk kita nah ini adalah skill apa ya skill jualan atau mungkin public speaking dan sebagainya itu bisa kita kombinasikan untuk poin yang satu ini jadi komunikasi yang baik terhadap calon customer atau terhadap orang deh gitu ya jangan teman-teman mentang-mentang TPHP teknologi pengumpulan hasil praktikum misalnya gitu atau sekarang gara-gara pandemi teman-teman jadi robot gitu ya hanya lewat online tidak berinteraksi langsung tidak ngobrol sama orang nah ini menjadi kendala komunikasi yang sebenernya kalau kita sebagai OMKM kita harus bisa mengkomunikasikan produk kita dan sometimes di awal gitu ya kita punya produk tapi kadang-kadang hanya permasalah apa isin gitu malu gitu malu untuk ngomong sama orang kita punya produk padahal kan sejatinya kalau kita ketemu seratus ribu orang minimal ada berapa sepuluh ribu orang yang bakal beli tapi orang kadang-kadang gak tahu kita punya produk karena kita sendiri malu kalau ketemu orang nah ini kendala gitu ya dan ini pun terjadi di e-commerce kadang-kadang milih untuk lebih milih jualan online karena tidak bertemu langsung itu merasa lebih safe Anda sebagai penjual akan merasa menawarkan itu jauh lebih luasa gitu padahal ya kalau belum pernah jualan langsung itu gak dapet feelnya gitu nah ini penting banget untuk teman-teman belajar gimana sih kita mengawali karena yang beli kan manusia ya bukan robot gitu ya maka kita harus berkomunikasi ya secara layaknya ngomong sama orang nah orang tuh pengennya apa ya itu pengen cepet ditanggepin ramah dan sebagainya kalau orang nanya tengah malam ya tetap harus dilayanin karena kan dia calon customer kadang-kadang gini makanya saya punya usaha kue yang 24 jam gitu hanya karena selisih waktu berapa misalnya satu menit aja saya gak bales gitu oh maaf mas saya udah beli di tempat lain nah ini kan adalah salah satu yang harus kita pertimbangkan makanya disini saya tulis sebagai kucing sukses gimana kita cepet respons dan dengan dengan semua fitur yang ada di e-commerce se-commerce saya pikir dengan auto reply itu sudah cukup membantu dan deskripsi yang lebih lengkap itu sudah membantu jadi orang merasa ditanggapi dulu gitu nah ini kemudian yang ketiga adalah menyediakan informasi dan informasi barang atau jasa yang kita jual dengan lengkap ya tentu saja ya deskripsi itu menjadi penting banget karena ya kadang-kadang foto itu belum tentu mendeskripsikan segalanya gitu orang belum tentu tahu ini apa sih rasanya gimana sih produknya apa sih apalagi yang kemarin kita saya komen logonya bagus brandnya bahasa Inggris tiba-tiba slogannya bahasa Inggris mereka gak paham akhirnya mereka gak jadi beli karena cuman gak paham apaan sih gitu gitu kemudian yang keempat ini ya kupon bonus ya ini promosi ya dan sebagainya ini saya pikir yang dua tadi beberapa yang tadi termasuk kombinasi yang tadi itu membuat bagaimana kita mengawali karir kita di karir mengawali jualan kita di e-commerce itu bisa menang di awal gitu ya tidak langsung ya perlu perlu waktu memang tapi ini termasuk ini juga yang tadi bagaimana fast response durasi cepat dibalas terus transaksi yang berhasil kemudian testimoni itu juga penting untuk kita mendapatkan bintang dapetin komen karena kadang-kadang pembeli baru itu sangat memperhatikan bintang bintang-bintang 5 terus kemudian ada testimoni dari pembeli sebelumnya dan sebagainya kemudian yang terakhir ini ada status stok ini adanya di tokopedia misalnya ya kita berlangganan power merchant power merchant itu sekarang berbayar ataupun ada potongan langsung dari omset misalnya 1% dari omset yang kita dapat gitu ya tapi kita dapat logo ijo yang ada sekarang gambarnya bintang atau kota gitu ya yang nantinya mungkin lebih terpercaya bagi secara visual ya terpercaya bagi calon customer kita nah ini menjadi tips khusus lagi kalau teman-teman udah niat jualan silahkan sikat langsung fitur-fitur tambahan yang ada di e-commerce yang kita masuki gitu ya kalau sekarang saya melihat misalnya Shopee ini masih di level kalau teman-teman jualan masih fair artinya kalau teman-teman laku produk jualannya bagus terus testimoni nya juga tinggi maka produk teman-teman akan tampil di pencarian paling atas misalnya tapi ada satu tapi nih tip ini masih masuk ke dalam tips yang saya kasih untuk tokopedia itu sekarang sudah tidak fair rasanya gitu ya karena kita harus pasang iklan untuk produk kita bisa naik namanya top ads nah ini mungkin nanti kalau misalnya ada teman-teman yang udah jualan kita mau ngobrol di sesi Q&A boleh jadi memang ada trik-trik khusus untuk bisa memenangkan pertarungan ya di produk-produk tertentu gitu ya di kategori itu gitu ya kemudian nah kalau kita ngomongin e-commerce itu untungnya adalah kita punya analitik jadi setiap setiap toko yang kita masuki setiap e-commerce yang kita jualan di sana itu menyediakan namanya dashboard analitik ada laporan keuangannya juga terus perbandingan antara toko lain dan toko yang kita punya gitu nah ini yang harus kita selalu pelajari karena kenapa? karena kita namanya jualan online salah satu keuntungannya adalah kita datanya terukur dibandingkan dengan kita jualan warung gitu ya data itu kita pelajari kalau kalian mencatat gitu ya tapi kalau di e-commerce ini semua semua penjualan semua matrixnya itu akan disajikan di dashboard dan laporan keuangannya nah ini penting banget untuk dipelajari sehingga teman-teman akan tahu oh ternyata produk ini lebih banyak laku atau orang lebih banyak mencari dengan kata kunci tertentu nah ini yang bisa kita fokus di produk tersebut gitu ya barangkali nanti produk turunan bisa kita ambil dari produk yang paling laku bisa jadi kita nyetok lebih banyak produk yang tertentu itu dari data ya bisa jadi hanya masalah kilogram misalnya orang lebih laku di kemasan 100 gram ketimbang yang 1 kilo nah ini jadi pertimbangan akan tahu nanti dari hasil membaca datanya big datanya gitu ya ini terlalu lanjutan ya kalau misalnya kita menggunakan nanti teman-teman jualan kalau misalnya sudah fokus ya bisa ada laptop yang kita pakai pakai komputer yang kita pakai untuk khusus buat jualan atau biasanya kalau saya juga di kantor pakai komputer yang seadanya yang penting bisa nge-print dan sebagainya dan kita bisa visual membalas dengan cepat jangan pakai handphone kita yang sering rame dengan hal lain ya jadi memang untuk kita berjualan di e-commerce kita perlu investasi yang dedicated investasinya maksudnya gimana maksudnya ya kalau kita jualan ya fokus ini untuk jualan gitu ya tidak disambi tidak sebagainya jadi kita akan fokus mempersiapkan bagaimana tadi cepat tanggapnya responsnya cepat dan sebagainya nah kalau kita ngomongin bagaimana sih orang bisa memenangkan pertarungan atau orang tahu dulu dari mana pertama ini kan ada rumusnya namanya AIDA yaitu awareness kemudian interest tertarik untuk membeli terus desire wah dia udah tahu nih baru baru pengen aja belum tentu tertarik terus kemudian dia bandingkan dengan yang lain desire terus dia memilih membandingkan dengan wah ini yang lain produknya sama nih harganya mirip-mirip nih dan sebagainya akhirnya dia baru melakukan action nah ini tadi sih sebagian sudah saya bahas mengenai tipsnya juga saya rasa ini sih tidak perlu dibahas karena terlalu lanjutan sebentar ini ya gitu sih mungkin kita kembali ke Tokopedia Bukalapak Shopee ya kesini aja mungkin ada yang sudah berpengalaman kita masuk ke sesi tanya jawab aja Budwi biar gak terlalu jauh nanti kalau ada yang pengen di per dalam ayo kita ngobrol disini gitu ya kalau masih awang-awangan semua nanti kalau didalamin malah gak paham gitu takutnya oke makasih banyak mister nanti nanti dipandu sama Mbak Zeva ya karena ini saya rapat yang kedua sudah mulai agak penting mantap silahkan Mbak Zeva Mbak Zeva boleh masuk Mbak Zeva ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat bisa dibaca sendiri atau mau dibacakan Mbak Zeva silahkan Mbak Zeva aku baca deh Mbak Zeva lagi bobok siang mungkin ada Pak oh ada kamera boleh loh biar kenal gagep gitu kan kelihatan cantiknya kartiniku silahkan Mbak Zeva iya iya di sini ada beberapa pertanyaan Pak Pak atau Mas ya anaknya Pak Mas aja deh iya Mas iya Mas iya Mas aku Mbak ya iya 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 bagi yang time WhatsApp cuman ada dua ya jadi yang satu ada di handphone yang satu ada di desktop jadi nggak bisa di-sharing kecuali nanti ada lagi pakai WhatsApp bisnis API tapi itu berbayar dan dan cukup mahal tapi yang biasa terjadi kalau saya pribadi memang meskipun ribet gitu ya banyak mungkin nanti yang pencet ratusan gitu ya itu tetap bisa dimaintain sama dua jadi ada saat ada megang handphone sama di laptop satu karena nggak bisa akses langsung tiga device nyala tapi ada beberapa bocoran juga dari WhatsApp ini lagi akan segera di bisa di fiturnya mungkin akan segera tayang kali ya tapi belum tahu kapan atau gimana untuk ada multiple diakses dari multiple account gitu ya jadi satu satu nomor bisa dipakai P saat ini masih ada di fiturnya WhatsApp bisnis yang API yang berbayar gitu ya karena yang kita pakai itu kan yang bisa didownload dan gratis itu hanya yaitu yang standar gitu ya gitu makasih Mas ini pertanyaan dari saya sendiri kalau misalnya bangun usaha dari Instagram Instagram itu kan biasanya followers akan awal-awal paling temen-temen itu kan pada dikit paling nggak nyampe seratus paling 40 itu biasanya kita harus beli followers atau emang biarin berkembang perlahan-perlahan aja gitu ya menurut saya sih membeli followers jangan karena itu akan potensial untuk di-ban juga ya itu jangan sampai beli followers kalau mau pantas silahkan pantas bikin gimmick gitu ya giveaway misalnya ataupun memang pelan-pelan aja kita saya pikir kalau kalau kita punya produk yang memang itu proven bagus itu perlahan akan perlahan akan naik secara secara organik gitu ya sebenarnya nggak organik juga bisa misalnya endorse gitu misalnya tapi yang jelas kalau untuk kalau kita ngomongin Instagram yang harus kita perhatikan adalah kontennya dulu sih Mbak jadi kalau konten kita bagus ada apa ya kita punya strategi kontennya ada tema-tema tertentu kemudian nggak melulu posting tentang produk tapi ada storynya story bukan story ini ya bukan story Instagram story tapi lebih ke ada narasinya ada ceritanya yang bisa mereka simak nah saya pikir pelan-pelan itu juga akan bisa menaikkan Instagram followers kita gitu ya jangan belilah poh ya iya siap-siap selanjutnya ini ada pertanyaan dari Stephanie saat berjualan pasti banyak yang akan request terhadap pesanannya seperti dibungkus rapi kartu ucapan dan lain-lain seharusnya penjual itu melayani atau melakukan keinginan pelanggan dengan batasan seperti batasannya seperti apa apakah semua permintaan pelanggan dilayani kemudian saat mendapatkan pelanggan yang sengaja membuat review buruk atau marah-marah saat di chat mungkin karena penjual tidak memberikan apa yang pelanggan mau bagaimana menanggapinya terima kasih nah ini makanya pentingnya tadi deskripsi sebuah produk ya kalau teman-teman udah jelas misalnya jualan apa nih saya nggak tahu Mbak Stephanie jualannya misalnya misalnya makanan deh kita ngomongin makanan foto dari publish gitu ya seringkali kan kita merasa tertipu fotonya menarik banget atau porsinya gede banget pasti delivery ataupun disajikan kita porsinya mini banget jadi fotonya pakai mikroskop mungkin gitu ya jadi kayak jadi gede banget Nah ini juga jadi misleading kan jadi kalau bisa dijelasin ini porsinya sekian atau kadang-kadang ada restoran juga atau tempat makan ataupun di display itu mendisplay kan nih loh mangkoknya segini ini loh porsinya segini jadi dia tidak merasa kecewa gitu dengan apa yang dijanjikan kemudian itu secara visual secara deskripsi kalau kita ngomongin online tentu saja ada deskripsinya yang harus dijelaskan kadang kita sebagai penjual males mendeskripsikan ini misalnya ada produk namanya rasa rasa kambing bakar apa keripik rasa kambing bakar tapi cuma foto gitu terus nggak ada penjelasannya nah itu kan orang-orang berasumsi gitu ya wah mungkin rasanya kayak barbecue atau apa misalnya gitu atau permen rasa bisa kambing bakar ini kan aneh banget nah kalau nggak ada deskripsi maka orang bebas menafsirkan macem-macem dan juga di deskripsi itu kadang-kadang kita perlu memasukkan misalnya unsur berapa lama akan diproses jam berapa mau diproses order terakhir jam berapa pengiriman terakhir jam berapa nah dulu waktu saya jualan random gitu ya pokoknya yang penting order masuk jadi udah jam 4 udah setengah 4 gitu ya orang akan maksudnya order yang masuk hari itu akan dikirim hari itu gitu kan nah itu aja bisa menimbulkan kekecewaan orang gitu nah ini yang bisa menjadi penting ketika kita membuat deskripsi di dalam produk yang kita tayangkan di dalam kanal jualan kita misalnya ya itu tadi misalnya jualan order masuk sebelum jam 12 dikirim hari ini setelah jam 12 akan dikirim besok itu aja akan meniadakan ekspektasi yang berlebihan gitu atau misalnya sesimpel kemasan kita lagi habis terus padahal kemasan yang kita fotokan atau kita iming-imingkan ke customer itu ya seperti yang sudah ada di foto gitu tapi ternyata realisasinya yang dikirim berbeda nah itu juga saya juga pernah kejadian kayak gitu tapi untuk menghindari masalah hal-hal yang kecewa dan memberikan apa namanya bintang jelek atau testimoni jelek dikomunikasikan dulu gitu atau misalnya kalau produknya itu produk custom yang misalnya saya punya produk kue custom ya bentuknya 3D cakes yang maunya bentuk transformers 3 meter gitu saya pernah bikin 1,5 meter setinggi orang gitu ya kue setinggi orang gitu ini ada referensinya cuman di depan harus saya kasih disclaimer ini mungkin gak mirip ya tapi kami usahakan semirip mungkin terus dalam progressnya kita kasih foto progressnya terus begitu udah jadi ya ini udah jadi artinya yang sudah jadi tidak mungkin bisa kita rombak ulang gitu ya nah itu yang membuat komunikasi yang baik itu akan menghindari adanya dispute atau berantem atau bintang jelek bintang 1 gitu testimoni buruk biasanya testimoni buruk atau komen jelek itu akan muncul ketika komunikasinya jelek kalau dalam dunia online berarti deskripsinya yang tidak jujur gitu ya misalnya kita jualan barang asli barangnya ternyata palsu nah itu udah pasti langsung dimaki-maki contohnya itu sih oke makasih mas ada pertanyaan lagi dari Yusril Hanna salah satu cara agak produk mudah bisa laku itu kan dari review atau ratingnya tuh mas di income nah kalau misalnya produk baru itu cara bersaingnya gimana sedangkan kan masih terkenal dengan rating atau reviewnya gitu oke saya termasuk saya ini tips yang benar-benar gak ada orang Tokopedia Bukalapak Shopee ya saya sering melakukan fake fake transaksi gitu ya transaksi yang sebenarnya saya lakukan saya beli sendiri produk saya gitu tapi hati-hati karena ini sekarang sudah terdetect by system jadi misalnya temen misalnya saya nih punya produk A nih baru 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 buka belum ada yang beli sama sekali itu memang kalau buat calon pembeli tidak tidak punya appetite gitu ya ah gak nafsu sama produk yang baru gitu ya belum ada yang beli bahkan gitu ya itu dulu saya sering membeli sendiri tapi pernah terjadi satu kali ban gitu ya dan ini sudah terjadi di semua platform artinya hati-hati ketika teman-teman melakukan fake pembelian fake gitu ya artinya beli sendiri sebenarnya hanya untuk tahu wah ini ada produknya udah laku satu even satu gitu ya tapi hati-hati dengan nomor yang sama ini ini warning ya dari saya ya jangan beli dari nomor yang sama dari akun yang sama jangan beli dari handphone yang berada dalam wifi yang sama even gitu ya karena IP nya ke-detect jangan pakai rekening yang sama gitu nanti pakai rekening istri gitu ditarik ternyata rekeningnya rekening suaminya misalnya atau temennya yang sama itu jangan karena itu potensial akan langsung di-block akunnya jadi kayak pembelian fiktif gitu tapi sebenarnya juga sah-sah aja orang beli saya nyuruh misalnya Bu Dwi tolong beli atau Mbak Mbak tolong beli produk saya ya nanti bintangin bagus ini duitnya saya beliin buat kamu nanti bintangnya bener-bener dibintangin gitu dan itu saya dulu melakukan itu sampai terjadi penjualan organik kalau udah terjadi orang beli beneran nih ya baru kita follow up terima kasih sudah beli di toko saya minta-mintangnya ya yang jujur juga boleh atau kalau bintang 5 lebih baik gitu kan minta reviewnya dan berkenan nanti kita follow up lagi setelah sekian lama kita chat lagi dia gimana produk yang sudah dipakai atau sudah dicoba belum rasanya gimana mohon masukannya gitu nah itu menjaga relasi dengan menjaga komunikasi dengan customer yang terutama yang baru beli gitu ya kalau udah repeat order sih fine-fine aja harusnya jadi ya silahkan melakukan trik itu salah satu trik tapi kalau enggak ya bisa melakukan misalnya gimana sih supaya dapat review pertama ya melakukan pembelian melakukan penjualan artinya bisa pasang iklan bisa pasang top ads misalnya dan sebagainya ada promosi misalnya diskon gitu kan kita bisa setting harga sendiri misalnya harga aslinya 50 ribu tapi karena ini adalah toko baru jual aja di harga 30 ribu gitu lagi diskon gitu nah itu bisa memacu orang beli dan syaratnya nanti tolong dikasih komen gitu oke mas selanjutnya ada pertanyaan dari Foni mengenai penamaan produk di e-commerce yang baik itu kira-kira seperti apa ya supaya mudah muncul pada search option ketika calon buyer mencari produk kami maupun produk sejenis nah itu penting banget ini ini yang saya bahas tadi untuk penamaan nama produk jangan nama merek gitu ya misalnya misalnya teman-teman punya produk apa misalnya keripik gitu ya tapi mereknya keripik krenyes gitu misalnya misalnya ya jangan di posting namanya krenyes rasa barbecue gitu karena nggak paham orang nggak akan tahu merek kita karena produk kita produk baru belum yang belum yang terkenal belum yang establish gitu ya orang nggak langsung nyari kesana tapi carilah kata yang paling general misalnya saya saya jualan beras organic or rice gitu ya ada pandan wangi nah ini banyak kata yang saya masukin kalau ngelihat dari nama produk saya namanya pandan wangi cianjur beras organic or rice jadi nama produknya panjang biarin supaya semua keywordnya masuk nah itu sih kalau tips dari saya itu jadi cari kata umumnya dulu kalau teman-teman merasa nggak yakin keywordnya bagus silahkan lari ke Google Trend misalnya orang ketika nyari produk sendal jepit misalnya punya produk sendal jepit sebenarnya browsingnya apa sih nah itu bisa dicari ada di alexa.com juga silahkan teman-teman ke alexa.com nanti cari misalnya kalau saya yang biasa saya lakukan adalah ke alexa.com terus masuk ke web masukin aja nanti di dalam di situ bisa masukin website kompetitor kita di produk yang sama di kategori yang sama orang nyari apa sih namanya gitu kalau saya punya podcast horror gitu ya saya cari tahu dulu misalnya orang nyari apa ketika mau nyari cerita horror itu ngetiknya apa kisah horror atau cerita horror horornya apa pakai double R H-O-R-R-O-R atau H-O-R-O-R nah itu harus saya reset dulu gitu that's why pentingnya kita reset dulu tentang keyword itu supaya kita bisa memenangkan pertarungan di searching di search engine-nya baik di Google di e-commerce Tokopedia Bukalapak Shopee tapi saran saya tadi kembali lagi yang tadi pertama bahwa kita masukin aja semua yang lengkap panjang biarin bodo amat tapi yang jelas harus ada memakai unsur-unsur kata yang jenerik yang banyak dipakai orang yang mencari produk serupa di kanal itu siap-siap selanjutnya dari Prema bertanya kapan seharusnya pelaku e-commerce mulai mendaftarkan merek mereka atau merek produknya ke Haki apakah bisa didaftarkan jika sudah ramai atau sebaiknya didaftarkan sebelum masuk ke e-commerce terima kasih oke kalau untuk pendaftaran Haki saran saya adalah secepatnya meskipun mahal ya tapi gini saya pun mendaftarkan agak telat dan itu potensial untuk produk yang kita punya jadi berantem duluan sama orang yang udah daftarin duluan karena prinsipnya Haki ini ini adalah dulu duluan siapa yang duluan bahkan ketika dia belum punya produknya jadi kalau namanya udah di tag duluan yaudah kamu gak bisa ngapa-ngapain gitu makanya ketika kita dapetin ide nama dan merasa brand itu akan punya value tertentu atau value nya besar sekali gitu jadi silahkan di awal didaftarin kalau untuk UMKM kalau gak salah pendaftarannya hanya sekitar berapa ratus ribu sampai maksimal 2 juta kalau gak salah untuk satu brand untuk satu kategori jadi kalau gak salah ada nanti Mbak Mbak Seva ada kelas juga kan bareng Mas Erick ya iya tentang Haki ya iya udah udah belum belum ya setelah ini oh setelah ini nanti Mas Erick juga akan menjelaskan mengenai pentingnya kita mendaftarkan merek atau brand di awal sebelum terkenal kalau udah terkenal pasti orang udah bikin duluan gitu nah ini yang bahaya jadi di awal sekali lagi kalau teman-teman merasa brand yang teman-teman ciptakan namanya unik rasanya sih bakal keren ya kayaknya saya bakal jadi orang kaya nih gara-gara produk ini daftarin aja gitu emang modal emang modal tapi ini yang jadi pengaman teman-teman terhadap brandnya teman-teman jadi kalau misalnya satu produk itu udah mereknya udah didaftarin kita bikin produk lain itu harus didaftarin lagi atau enggak sih Mas? kan tergantung namanya namanya ganti nggak? kalau namanya sama nggak usah berarti? kalau namanya sama sepanjang di kategori yang sama pasti nggak ada masalah oke oke terus ada pertanyaan dari Aristia berdasarkan pengalaman Mas di bidang e-commerce aspek foto apa yang perlu ditonjolkan agar produk yang dipasarkan di e-commerce dapat menonjol dibandingkan produk kompetitor dan bagaimana cara agar sebuah toko dapat diikut sertakan dalam promo di salah satu e-commerce tersebut? oke ini misalnya ini lagi yang menatap layar nggak teman-teman semua? kemudian layoutnya dibikin yang show participant semuanya kelihatan kalau saya ngomongin gini siapa yang paling menonjol? pasti teman-teman kan lihat saya kan karena merah gitu ya yang lainnya nama terus Mbak Seva nggak ada background apa-apa ya hampir sama-sama nama lain gitu ya nah ini sebenarnya prinsipnya sama foto yang kita pajang di e-commerce itu sebenarnya kalau yang lainnya udah complicated bagus misalnya saya sering lihat gini saya lihat di Tokopedia gitu produk-produk beras rupa rata-rata fotonya backgroundnya begitu gitu oh berarti saya tambahin aja misalnya warna pink gitu tiba-tiba itu kan jadi satu hal yang mencolok kan artinya mendapatkan atensi yang lebih nah itu harus dipajari misalnya mau masuk ya itu tadi misalnya di Tokopedia ternyata rata-rata orang foto beras warnanya putih atau warnanya merah semua gitu supaya beda supaya orang lirik punya kita gimana pasang aja warna yang kontras gitu ya sesimpel itu hanya ganti warna itu sudah membuat kita beda sama yang lain kalau misalnya yang lainnya jelek ya tentu saja kalau kita bagus sendiri ya kita menonjol tapi kalau semuanya udah bagus ya kalau saya pribadi saya bermain dengan warna atau aksennya jadi kalau kita lihat barang kita atau foto kita diantara tumpukan produk-produk yang rame itu orang begitu scroll oh apa nih gitu nah apa nih apa nih nya itu yang kita pikirin bisa jadi yang norak gitu ya bisa jadi yang berbeda bisa jadi yang bagus banget atau bisa jadi yang karena foto-foto yang lain kadang-kadang saya ngeliatnya juga gitu ngeliat yang lain simple banget eh sorry fotonya tuh ribet banget gitu ya ada banyak ornamennya saya buat hanya simple aja foto udah selesai foto produk yang gak ada tulisan apa-apa udah selesai nah makanya itu yang membuat apa nih ya tadi yang berbeda yang menonjol ketika yang lainnya rame kita trying to be simple kalau yang lainnya simple kita norak sekalian biar dilihat misalnya gitu kalau yang lainnya fotonya jelek ya tentu saja kalau kita fotonya bagus sendiri ya orang kan menonjol jadi pelajari secara visual apa yang membuat kita berbeda gitu sih terus kalau ini mas bagaimana cara agar sebuah toko dapat diikut sertakan dalam promo di salah satu e-commerce kalau promo tuh saya gak tahu ya karena selama ini dapat invitation jadi kalau bisa memang secara penjualan akan secara penjualan normal memang udah tinggi itu biasanya diundang terus ini mau ada promo nih dan invitation itu kadang-kadang juga dibarengi sama mau gak anda mengcorting atau mendiskon produk anda lebih dari berapa persen misalnya jadi itu sih jadi silahkan jualan dulu kalau laku sih biasanya mereka akan nawarin kita di DM mau ikut program gak nih misalnya di Shopee di Tokopedia juga sering tapi saya sering gak ambil karena potongan harganya yang bikin malas gitu meskipun dipromoin gitu ya ada ekstra budget lah ada pertanyaan dari Maratul Jana saya ingin bertanya bila kita terlalu khawatir produk baru kita belum dikenal orang apakah perlu melakukan kayak free tester atau mengadakan diskon selama beberapa hari agar produk agar produk itu dikenal dulu sama orang-orang gitu atau cukup meyakinkan saja bahwa produknya itu bakalan ada pelanggan datang sendiri tergantung produknya ini lagi-lagi kalau kalau teman-teman bisa memberikan tester ya lebih baik ya apalagi kalau direct selling misalnya teman-teman jualan di pasar di mall di jalanan gitu ya nah diskon itu juga penting tapi jangan terlalu sering kenapa karena plus 6.2 ini sering diskon nih netizen kita tuh sering diskon jadi once diskonnya habis ya mereka nggak beli nah keunggulannya kita punya tester ya orang nyobain kan kalau enaknya mereka akan beli tapi testernya juga jangan bikin kenyang gitu ya misalnya punya makanan testernya jangan satu porsi gitu rugi kecuali teman kita sendiri kalau mau tester silahkan sedikit gitu ya untuk mendapatkan experience rasanya kalau diskon juga sama jangan terlalu besar atau kalau mau besar sekalian tapi cuma limited ya satu hari di grand opening nanti grand opening tiga hari terus lah itu normal tapi kalau mau mancing dengan cara yang sama saran saya jangan berulang dulu dalam waktu singkat karena nanti orang pikir wah emang emang harga SQ itu dia diskon terus aja nih gitu jadi bisa jadi pembelian selanjutnya akan di diskon atau ya banyak sih metode-metode giveaway promo dan sebagainya bisa dipakai semua sih sebenarnya cuman jangan sampai orang merasa kecanduan sama yaitu diskonnya itu bahaya jadi sewaktu-waktu aja ya mas ya diskon berkala lah kalau diskon berkala giveaway juga berkala dan manfaatin social media misalnya kalau misalnya mau dapetin hadiah atau giveaway nya bisa share di akunnya nanti di cek dan sebagainya itu bisa membantu untuk naikin sekalian naikin instagram misalnya ya oke selanjutnya ada pertanyaan dari WC saya izin pertanyaan terkait e-commerce saya punya pengalaman belanja online di salah satu platform e-commerce lalu beberapa hari atau minggu ke depan all shop itu melakukan promosi semua produknya melalui WA dan berlangsung terus secara konstan apakah hal seperti itu yang dilakukan ke konsumen akan efektif dalam meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk yang kita pasarkan atau bagaimana ya mas terima kasih oke sebenarnya ini yang biasa saya gunakan tapi karena kita juga tahu bahwa spam itu berbahaya artinya memberikan dampak kita juga akan di-block gitu ya padahal sebenarnya dia fine-fine aja suka sama produknya tapi karena attitude kita ya kalau kita mungkin bisa kita kontrol tapi pegawai kita misalnya udah punya tim udah punya pegawai kalau directionnya salah maka itu berbahaya buat usaha kita jadi komunikasi yang baik adalah ya kalau mau spam itu terjadwal misalnya sebulan sekali atau bahkan lebih misalnya tiga bulan sekali diingetin diingetinnya gimana ya atau misalnya kalau memang sudah sedekat itu makanya saya bilang nomor telepon customer itu kita pegang kalau kita sudah ngobrol udah baik maka sebenarnya kita nge-spam spam yang personal ya spam pun harus punya trik jangan kayak berasnya kakak gitu berasnya kakak atau ya nawarin pinjaman gitu itu berapa sih di-block ya kalau kita nawarin produk yang bukan daily basis saya punya temen nih dia jualan makanan gara-gara pandemi dia jualan makanan tiap hari dia broadcast gitu ya hari ini saya masak mie gitu siapa yang mau pesan PO gitu ini saya block juga meskipun dia temen saya gitu ganggu gitu nah itu kan juga pengalaman yang mungkin tadi siapa Mbak Wesi juga merasa terganggu kan nah kalau udah merasa terganggu berarti strateginya salah jadi jangan begitu nah kan kalau kita di chat ya sebulan sekali fine lah gitu ya ada juga orang merasa sebulan sekali juga ganggu apalagi broadcastnya itu template banget gitu sama terus kalau saya kalau mau broadcast pun harus milih-milih hari ini broadcastnya ini terus nanti redaksinya kita ganti lagi nah itu tetap dalam batasan broadcast itu perlu tapi jangan tidak diperhitungkan kapannya dan itu harus jedanya harus cukup panjang supaya tidak menjadi ya kita nyampah dan akhirnya malah ujung-ujungnya kita kehilangan customer karena kita di block gitu itu kalau dari chat pertanyaan sudah habis atau ada teman-teman yang masih mau bertanya bisa langsung aja bertanya ke Mas Rizky boleh langsung open mic iya boleh loh sharing-sharing gitu kan udah mau jualan jualan rencananya kamu jualan Mas oh iya wah mantep udah ada yang jualan belum ini pada bobo siang kayaknya coba nyalain video ada yang mau bertanya langsung apa tadi nyalain videonya kita foto bersama dulu Mas mungkin saya mau nanya Mas oke gantengnya kelihatan anak bel lagi nih dulu Mas kan ini backgroundnya itu bukan background desain saya bingung pas awal-awal punya produk itu pas desain itu yang dipikirin apa ya kayak konsepnya apa atau caranya gimana apakah sama teman atau gimana Mas ya lagi-lagi di awal saya nggak punya duit untuk bayarin orang gitu ya saya juga nggak punya banyak teman yang bisa desain akhirnya saya belajar sendiri gitu nah ini pentingnya teman-teman waktu mumpung waktu kosong ini teman-teman bisa belajar gimana sih desain minimal ngintip-ngintip dari produk UKM dulu deh yang mungkin nggak terlalu complicated ya tapi cari misalnya di Instagram mencari yang wah nih tokonya bagus nih visualnya bagus nah itu kita tiru-tiru gitu terus kemudian ya berangkat ke misalnya kalau mau bikin desain kan pakai aplikasi yang mumpuni misalnya Adobe Illustrator atau Corel Draw gitu ya udah pernah pakai Mas? belum Mas belum Mas silahkan kalau ada budget ya beli yang asli kalau nggak ya silahkan dalam level belajar ya boleh-boleh aja sih saya pikir untuk belajar ya nanti atau pas semudah pakai kanva gitu ya atau coret-coret manual gitu ya tapi nggak sih sekarang pakai ya itu tadi ya silahkan Mas download atau ya saya pikir nggak nggak ada nggak akan masalah banget kalau dalam level belajar untuk pakai beberapa tools yang gratis juga ada sih nanti dicari untuk membuat vektor vektor gambar-gambar ilustrasi atau pakai kanva kan juga bisa gitu ya atau pakai sesimpel pakai powerpoint itu juga bisa desain Mas mengkombinasikan gimana sih cara bikin yang simple gitu ya misalnya foto dikasih layer kanan kirinya atau di Instagram sekarang kayaknya bisa buat dekor-dekor macem-macem ya jadi harusnya hacks buat ngedesain itu bisa Mas lakukan gitu ya meskipun kadang-kadang ya kalau kita belum pernah ngerjain ya sulit tapi kalau kita udah coba ya bisa saya bilang gampang-gampang aja gitu saya belajar corel dari jaman kuliah juga kok sampai sekarang masih saya pakai karena saya sekarang masih sering desain gitu ya untuk poster untuk bahkan bikin produk-produk yang lain bikin thumbnails dan sebagainya gitu oke makasih Mas siap Mas ada yang mau bertanya lagi mungkin mau bobo siang Bu selamat siang Mas Mr. Popoh saya mau bertanya maaf sebelumnya saya belum bisa untuk menyalakan kamera karena masalah sinyal nama saya dia saya ingin bertanya Mas untuk penggunaan Instagram sebagai serana promosi produk kita nah kira-kira ada ini gak sih Mas kayak waktu yang cocok untuk kita mengupload story atau mungkin mengupload promo baru dari produk kita dan juga kira-kira gimana ya Mas cara menaikkan engagement kita terima kasih ya kalau kita masih baru ya memang satu yang harus dipegang utama adalah konten konten kita harus bagus baik secara visual visual itu bisa foto dan video kemudian audionya juga jelas dan sekarang untuk belajar-belajar bikin konten bagus yang proper juga ada di YouTube ya teman-teman bisa bisa ngerjain itu dengan sangat mudah even misalnya mungkin kameranya jelek atau handphonenya biasa aja gitu gak apa-apa silahkan pakai itu tapi harus kita touch up dulu misalnya pakai Lightroom gitu ya atau pakai Snapseed atau Lightroom kan misalnya beli berapa sih beli filter yang filter selebgram atau filter filter-filter yang buat apa misalnya travel blogger gitu kan bagus-bagus tuh saya sendiri kemarin sempat beli kok yang berapa puluh ribu cuman 25 ribu dapet banyak banget gitu di Tokopedia juga banyak yang jual filter Lightroom gitu ya itu saya pikir handphonenya biasa masih bisa kita naikin kualitasnya dengan filter atau sesimpel temen-temen ngedit lewat Snapseed ataupun Instagram Instagram tuh kan bisa ngedit video ngedit foto kalau misalnya videonya juga harus terencana maksudnya terencana gini proper bikin beberapa shoot terus kalau saya ngedit sekarang buat video story pakai apa namanya pakai VN namanya cari aplikasi namanya VN untuk bikin video editing dan itu gratis dan itu gratis di handphone jadi di planning dulu kita ambil stok videonya dulu sama foto bisa nanti di combine bisa ditambahin sedikit back sound music mungkin sound effect ataupun kalau mau ditambahin dubbing juga bisa dipakai VN itu jadi kontennya bagus terencana nah itu yang perlu diperhatikan jangan asal misalnya ada pembeli kitab ibu-ibu pakai daster di foto gitu estetik gak nih gitu ya sebenernya gak apa-apa kita memperhatikan estetika dari konten yang kita tayangkan itu penting banget pertama itu jadi secara konten itu bagus kemudian kalau ngomongin waktu itu based on reset sebenernya teman-teman harus melakukan reset itu sendiri dari tayang jam 5 pagi subuh kira-kira ada yang nonton gak atau seberapa sih orang saya tanya balik sama teman-teman misalnya kapan sih waktu teman-teman nonton instagram jangan-jangan setiap saat instagraman gitu ya tapi banyak orang jam berapa sih mungkin jam yang prime time kalau menurut saya tuh jam pagi sebelum beraktifitas mungkin sebelum jam 8 sampai siang makan siang itu prime time kemudian pulang kantor pulang sekolah gitu ya ini jam pulang kerja jam 7 jam 8 jam 9 malam itu orang lagi udah mulai santai jam 8 malam gitu itu prime time jadi silahkan di posting di waktu-waktu itu tapi kalau story rasa-rasanya bebas banget ya bisa upload kapan aja punya cerita yang bisa disampaikan silahkan di upload kalau feed ini lagi-lagi harus terencana kecuali emang gak peduli saya sih saya termasuk orang yang gak peduli dengan instagram kecuali instagram produk toko saya gitu ya kalau pribadi saya gak terlalu menatur jadi saya gak peduli apakah itu penting buat orang lihat atau enggak jadi saya gak pengen pencitraan juga gitu tapi kalau emang ini tujuan adalah jualan tentu saja itu harus terencana kalau bisa emang udah bikin planning misalnya dalam satu bulan itu mau posting apa jadi ada continuity nya gitu ya abis ini mau cerita apa besok mau cerita apa itu udah disiapkan sedemikian rupa sehingga bagus terus kalau nyomot foto video ataupun lagu orang jangan lupa dikasih kredit supaya gak dianggap maling itu bahaya gitu mungkin tipsnya itu sih kalau waktu itu silahkan riset tapi tadi saya sudah bilang itulah waktu prime time yang biasa saya gunakan gitu oke terima kasih mas selebihnya ada yang mau nanya lagi kalau misalnya saya ingin bertanya kita mau jual oh iya boleh 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 siapa tuh silahkan Mbak Alia Mbak Alia silahkan Mbak Alia iya agak deket suaranya Mbak jauh suaranya suaranya besarin dikit Alia oh iya maaf udah kedengar belum Mbak udah udah oke oke jadi tadi kalau saya denger-dengar ya kalau cerita dari Kak Mr. Popo ini kakak kan juga paham banget mengenai desain dan sebagainya hal operasional ataupun teknis dalam bisnis kakak gitu nah kakak itu kalau di bisnisnya itu untuk hal-hal seperti itu apakah kakak kerjain sendiri atau juga kolaborasi dengan orang lain sehingga sekarang ini kakak tinggal fokus ke visi kedepannya lagi gitu itu yang pertama terus yang kedua ada nggak kekecewaan dari kakak di masa lalu dalam membangun bisnis atau kayak seharusnya aku dulu gini seharusnya aku dulu gitu kayak gitu kak sekian dari saya kak terima kasih oke saya itu orang yang ngulik banget karena saya nggak punya nggak punya source banyak artinya saya nggak punya duit yang banyak untuk nyuruh orang ngerjain jadi dari A sampai Z itu saya kerjain sendiri sampai di beberapa usaha saya yang lain gitu ya dari awal jadi dari konsep brand design kemasan nganter bahkan ya delivery dispatching dispatching tuh kayak hari ini ada pesanan dimana aja siapa yang kemana nganternya jam berapa kemana mana dulu arahnya dimana dulu dan sebagainya untuk mendapatkan optimasi delivery gitu ya nah itu semua saya kerjakan dulu dan saya ngerjain itu bertahun-tahun makanya saya merasa ya kalau dibilang wasting time bisa dibilang kayak gitu cuman buat saya tuh setiap yang saya lakukan saya punya pelajaran yang saya dapat gitu ya bahwa to'oh ternyata efektifnya begitu jadi ya kalau kamu punya duit kalau kamu sultan lah misalnya oke nggak apa-apa cuman even kamu sultan kamu harus experiencing sendiri harus ngejalanin semua proses itu dari awal supaya nanti kalau kamu punya pegawai kamu tahu oh pegawai saya harus begini yang lebih efektif ini yang lebih optimal nggak wasting time nggak wasting energi dan sebagainya terus kemudian ya itu mempengaruhi misalnya ya kamu sebagai boss nanti misalnya ini nggak bisa nih dibohongin karena ya dulu kamu ngerjain itu misalnya saya sering gitu ya bayang ada pegawai saya misalnya mas saya nganter ngapain kamu nganter cuman misalnya 4 titik kok sampai 6 jam gitu kemana aja kalau saya nganter mungkin 2 jam dengan rute yang sudah saya tentukan misalnya atau desain juga sama ketika nggak ada yang bisa bantu ketika sulit semuanya ya minimal kamu bisa desain sendiri gitu ya meskipun nggak sebagus itu nggak perlu nggak perlu kita expert di semua yang kita kerjain tapi minimal kamu bisa ngerjain itu jadi ketika kamu nanti minta tolong orang workflow nya kamu udah tahu saya bisa ngedit video tapi nggak jago saya bisa ngedit audio tapi ya kalau audio mungkin saya lebih jago gitu ya karena saya suka gitu saya akan mempelajari apa yang lebih dalam sesuatu yang saya sukain banget gitu ya saya bisa desain ya menurut saya saya bisa bagus nggak ya lumayan lah tapi kalau dibilang suruh bagus banget kayak anak-anak desainer yang nggak bisa nah tapi ketika saya nyuruh orang desainer untuk bikin saya tahu workflow nya oh gini ya ketika dia bikin itu dalam misalnya waktu yang mepet ya saya tahu kamu gini aja deh yang lebih gampang misalnya sama kayak nyari kemasan saya sama kayak misalnya perlu nggak sih anak TP ngerti pembukuan gitu ya bikin flow pembukuan laba rugi dan sebagainya saya bilang ya perlu banget ya kita perlu gitu kita perlu tahu semuanya sebagai pemilik usaha ya kita harus tahu semuanya kalau bisa ya one man show itu bisa bikin semua tapi nanti kalau sudah berkembang tentu saja wah mana yang paling perlu nih misalnya tim produksi bisa disub perlu ada pegawai tim CS harus ada yang disub ya silahkan nah pelan-pelan tapi kalau di awal udah ramean misalnya karena nanti kamu ngurusin orderan ya nanti kamu ngurusin desain akhirnya rame-rame padahal usahanya belum berkembang cuannya sudah dibagi misalnya baru bikin usaha kue ownernya 12 gitu omsetnya 100 ribu dibagi 12 cuma bisa buat beli tempe goreng 1 gitu padahal kalau kamu kerjain sendiri semuanya kamu bisa untung gede gitu nah kapan kamu harus ngambil ini ngomonginnya lebih lanjut lagi kapan nanti kamu perlu partner kapan kamu perlu pegawai nah pegawai nah itu nanti ketika kamu sebagai personal yang ngerjain semuanya sendiri udah gak kuat dan sudah ada wah ini udah ada cash flow nya udah ada omsetnya udah ada profitnya ini ketika udah mulai ketateran baru kamu bisa nentuin apa nih yang kita perlu pegawai produksi kah pegawai jualan kah anak desain kah anak sosmed dan sebagainya akhirnya ya pelan-pelan kan kamu tahu tapi kamu sudah pernah mengalami itu semua jadi itu yang menjadi pembelajaran saya sih saya gak pernah nyesel terhadap apa yang saya lakukan karena apa yang saya lakukan meskipun itu gagal itu jadi pelajaran buat saya gitu pertanyaan nomor 2 ya jadi mumpung kamu masih muda-muda banget ya saya memulai usaha bener-bener dari setelah lulus kuliah jadi saya gak ngerasa ya saya ngerasa kecepatan ya enggak juga ya pas lah timingnya dan pernah ditipu atau pernah rugi pernah gagal ya pernah-pernah aja tapi gak ada yang disesali karena itu pelajaran gitu kan terima kasih banyak ya kak begitu Mbak Alia ada lagi mungkin saya boleh bertanya mas ya silahkan kalau misalnya kita baru buka itu kan ya sekarang kan yang lagi tenar-tenarnya Tokopedia sama Shopee kira-kira itu sepengalaman masnya plus minus dari kedua e-commerce itu apa maksudnya kayak ada yang lebih menguntungkan kah atau enggak atau gimana gitu biar kalau misalnya kalau menurut saya dua-duanya buka aja struggle di dua-duanya karena berbeda polanya disana jadi kita belajar dua-duanya kalau bisa buka tiga-tiganya kalau bisa buka semuanya tapi nanti kita akan milih kan kita mau fokus dimana kalau saya sekarang fokusnya di Tokopedia Bukalapak eh sorry Tokopedia dan Shopee karena hampir semua pembeli saya disana jadi ya saya harus investasi disana misalnya pasang top ads pasang iklan kalau enggak berhasil apa yang harus saya perhatikan misalnya fotonya apakah harus dirubah berkala cara jualannya gimana dan sebagainya itu dipelajari dari sana jadi kalau mau dipelajari kadang-kadang banyak yang nanya apa dulu nih kalau saran saya buka aja semuanya karena effortnya sama dan kita maintain kan satu dari komputer ternyata dari handphone gitu ya begitu makasih mas ini enggak ada lagi yang mau bertanya nih praktikannya selamat sore mas izin bertanya silahkan mas ini mas kan salah satu apa namanya buat promosi itu ada IG IG ads sama Facebook ads produk makanan cocok gak sih mas sama apakah ada pengalaman yang bisa diceritakan misal pernah memakai satu dari keduanya atau keduanya gitu mas terima kasih oke IG ads atau Facebook ads ya saya pernah semuanya tapi kalau tergantung makanya kita harus bidik marketnya dulu karena kalau kita iklan di Facebook atau di Instagram kan kita harus tahu targetingnya umur berapa siapa dimana umur berapa sukanya apa gitu-gitu kan nah ini harus kita teman-teman harus pintar untuk memilih siapa yang kita targetin jangan sampai misalnya targetnya produk mbah-mbah tapi dijual ke anak-anak yang enggak bakal masuk berapapun budget yang mas buang enggak akan terkonversi menjadi penjualan nah tapi ini juga perlu kesabaran ya karena misalnya pasang berapa nominalnya dan dicoba terus kalau saya di level dimana saya selalu nyoba yang gratis dulu gitu ya misalnya mainan hashtags misalnya kalau makanan di langsung masuk ke GoFood gitu ya GoFood, GrabFood itu lebih lebih proven menghasilkan penjualan tapi kalau makanan dijual di Tokopedia Bukalapak, Shopee kecuali makanan yang olahan ya atau kemasan itu masih mending kalau di Instagram kebetulan saya organik saya honey to the bee itu sekarang followersnya sekitar 11 ribu itu organik sih jadi emang karena foto dan konten dan pembeli yang datang gitu ya tapi ya saran saya kalau misalnya emang mau nge-boost make sure secara konten itu udah bagus jadi ketika orang lihat itu as a iklan orang akan penasaran cara membuat penasaran gimana nah ini pertanyaannya dibalik apa yang membuat kamu penasaran nah itu yang coba kamu lakukan dulu kamu akan pertanyaannya saya balik ketika kamu melihat iklan seperti apakah yang akan membuat kamu nge-klik si iklan itu nah ini harus kita pikirin kan konten iklannya kayak apa kadang-kadang kita mungkin secara placement udah benar secara targeting udah benar tapi ternyata iklan kita jelek gitu loh ya orang gak akan nge-klik sayang gitu jadi perhatian malah pertanyaannya kita kembalikan ke diri kamu sendiri kamu akan nge-klik ketika ada foto apa ketika ada video apa ketika kontennya kayak apa nah itu yang kita buat dulu kayak gitu sesuai dengan visual yang kita harapkan gitu ya baru kita pasang iklan misalnya berapa budgetnya 10.000 sehari 100.000 sehari gitu ya misalnya ya begitu mas kalau works pasti works nah tinggal presentasenya rasionya berapa antara cuan yang dihasilkan sama modal yang dikeluarkan untuk iklan gitu ya ada lagi mungkin ada lagi yang mau bertanya nggak ada nih nggak ada ya udah nggak apa-apa mungkin ada tambahan dari mas Rizky ya sebagai penutup ya waktunya udah kan ya udah pas banget kok oke nggak apa-apa jadi kalau menurut saya satu hal yang jadi closingnya adalah percuma belajar kalau nggak diterapkan gitu ya jadi nggak usah capek-capek belajar kalau nggak mau dikerjain juga jadi saran saya ini ada beberapa tips yang sudah saya share silahkan belajar di sana insya Allah ini juga akan berguna buat kalian apapun pekerjaan kalian nanti jangan anggap ini sebagai kuliah to gitu ya tapi dicoba barangkali jadi orang kaya gitu jadi silahkan mencoba karena saya yakin di e-commerce itu setiap bisa bilang setiap hari itu berubah algoritmiknya hari ini algoritmiknya begini besok bisa beda lagi tapi ya kita akan bisa bersaing kalau kita memantau dan melihat dan melakukan gitu ya dan yang jelas semakin ke depan dunia sosial media e-commerce itu akan semakin besar jadi jangan sampai teman-teman telat masuk ke dunia ini gitu ya baik untuk jualan pribadi jualan produk teman-teman jualan usaha kalian dan sebagainya jadi silahkan masuk dan manfaatkan social media e-commerce tadi ada e-commerce untuk ya benefit teman-teman semua gitu ya silahkan dicoba mudah-mudahan yang sedikit tadi memberikan minimal ngasih gambaran buat teman-teman sih harus ngapain gitu ya kalau pesen saya satu lagi sebagai anak TP juga yang banyak belajar di jalanan gitu ya saya kebanyakan gak punya mentor tapi saya selalu mencoba mencari mentor nyari orang yang bisa saya tanyain belajar sama orang belajar sama YouTube belajar sama siapapun karena sekedar ilmu yang kita pegang dari kampus aja rasa-rasanya masih kurang untuk bekal teman-teman semangat belajarnya itu yang harus teman-teman misalnya gini tadi ada yang nanya mas siapa tadi namanya lupa yang tadi nanya desain gimana cara desain nah itu pertanyaan yang harusnya mas jawab sendiri gimana supaya saya bisa ngedesain nah pertanyaannya gitu kan karena sekarang gak ada ilmu yang gak ada gitu ya meskipun teman-teman anak TP kalau bertanya gimana ya saya ada desain produk saya yaudah belajar aja sendiri pasti bisa cuma nanti kalau emang mau bagus ya silahkan ke orang yang profesional tapi minimal teman-teman bisa kok belajar sendiri gimana cara jualan yaudah cari tahu cobain gitu ya gitu sih pesan aja karena kedepan juga kita gak tahu teman-teman akan jadi apa gitu ya tapi kalau teman-teman semakin punya soft skill dan skill-skill yang berguna buat diri teman-teman saya yakin teman-teman akan bisa bermanfaat buat diri sendiri maupun buat perusahaan yang kalau kerja nanti gitu semakin banyak skill yang kita punya ya berarti value kita semakin lebih daripada kompetitor kalian ya ya teman-teman kalian ini juga termasuk kompetitor ya jadi kalau saya bilang kalau teman-teman hanya bisa satu skill kalau teman-teman yang lain tiba-tiba ada yang lain punya 5 skill ya pasti kan orang memilih yang punya skill lebih banyak gitu ya jadi silahkan manfaatkan waktu yang sangat banyak ini lagi banyak mager-mageran di rumah kuliah juga belum efektif banget masuk masih punya banyak waktu silahkan belajar sebanyak-banyaknya untuk menambah skill yang sebenarnya mungkin tidak harus teman-teman punya tapi secara pekerjaan dan kebutuhan itu pasti kalian butuh begitu saran dari saya dan penutup sekalian ya terima kasih Mas Rizky Sama-sama Pak Seva dan Mbak Dwi banyak untuk materinya Mas Rizky mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit tadi mudah-mudahan bermanfaat-bermanfaat sekali pastinya sorry ini masih datang dengan spekernya oke karena waktunya juga udah habis saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Rizky kita beri tepuk tangan aplaus yeay untuk materinya nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi mungkin bisa nanti Mbak Seva yang jadi penghubungnya kemudian untuk Mas Mister jangan kapok untuk jadi dosen tamu dosen lo wah kalah kalah jauh sama Bu Dwi banyak kamu baik saya kira kita cukupkan pertemuan kita sore ini terima kasih banyak untuk teman-teman juga yang sudah bergabung dan berdiskusi saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Dwi terima kasih Mbak Saifah terima kasih teman-teman semua terima kasih Mas Minis saya pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Mas terima kasih Mas terima kasih